Ibu ya, ibu ya? Iya? Bukan? Ada? Nggak ada, nggak ada kuragamanya. Ada siapa, bu? Ada. Ibunya nggak usah melunda, bapak-bapak. Cuma nanya-nanya saja. Yang pertama, andaikan saja, bu ya. Saya menciptakan kasus saja dulu, bapak-bapak. Ibu ngajarnya kita anggap di kelas 3 saja, bu ya. Karena memang akan datangnya pendangan kelas 3. Ibu andaikan mengajar surat al-Allah, ibu. Surat al-Allah. Kita keluar dulu dari operasionalnya sekolah, ibu. Sekarang saya anggap di tempat ibu mengajar, anak-anaknya belum paham surat al-Allah. Artinya belum bisa menghafal. Ya, bu ya. Kondisinya seperti itu. Terus ketika ibu membuat silabus, itu kan ada salah satu kolom tentang alokasi waktu, ya, bu. Ada alokasi waktu. Terus waktu buat RPP kan juga ada alokasi waktu. Kira-kira berapa alokasi? Dengan sebuah hal sekeli, ibu, ya. Saya nanya-nya ke ibu. Ke ibu yang jelbab, yang putih saja, bu. Kita main pada sebuah patarang yang sekeli saja, ibu. Ya, bu, ya. Ibu tahu angka 9, bu? Ke ibunya? Oke, tahu, ya, bu. Dari angka 1 sampai angka 10, itu angka 9-nya kan ada satu buah, bu. Ya, bu, ya. Kalau dari 1 sampai 20, angka 9-nya kan ada dua. 9 dan 9, 19. Sekarang pertanyaannya, ibu, ada berapa semua angka 9 dari 1 sampai 100, ibu? Ibu pikir dulu. Ya, bu, ya. Kita main dalam tataran yang sepili, ya, bu. Enggak, yang lainnya enggak usah, ibu, enggak apa-apa. Ibunya masih mampu. Berapa, bu, jawabannya? Ibu, hitung dulu, hitung dulu. 11, bu. Ya. Enggak, berapa jumlahnya? 19. Ya, bu. Tunggu. Iya. 10. Atau saya tanya ke ibunya saja, bu, ya. Enggak apa-apa. Ibunya, terima kasih, sudah berhitung. Ibunya bangun. Ibunya bangun. Ya. Enggak apa-apa, kita main sebentar. Oke, kita hitung, Pak, ya. Ayo, bu, saya angkat tangan. 9. Terus? 9. 9. 19. Oke. 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 4, 9. 6, 9. 6, 9. 7, 9. 8, 9. 9, 9. Habis. Habis. Sekarang saya hitung. 9. 19. 2, 9. 3, 9. 4, 9. 5, 9. 6, 9. 7, 9. 8, 9. 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99-nya ada angka 92 buah, jumlahnya 20. Ya, biar. Silahkan, saya lihat. Nah, kita bermain dalam tataran sebelir. Tidak ada orang yang tidak tahu berapa jumlah 9 dari angka 1 sampai sekarang. Yang pertama, ada bayangan kita menganggap soal itu terlalu mudah, sehingga saya pasti bisa menjawab. Sama seperti tadi. Jadi, kalau orang sudah menyebelikan sesuatu, itu akibatnya parah. Masa guru ditanya 9 saja dari 1 sampai 100, tidak tahu berapa jumlahnya. Kan parah, ya. Itu akibat yang tadi. Akibat yang tadi. Jadi, ya sambil-sambil kita main, kita ngambil hikmah lah. Terus, Ibu, saya buka pemahaman sedikit tentang SKL. Hari ini, SKL tidak hanya diwujudkan dengan sebuah ujian sekolah, benar atau tidak.